Hai hai semuanya gue Zeno, hari ini gue pengen lanjutin lagi main game The Cup Masuk ke chapter 5 Dimana kayaknya kita bakalan ngelawan si head security ya kan Sesuai potongan scene kemarin Karena yang 2 karakter sebelumnya itu Dia udah kehabisan tenaga, kehabisan bahan bakar Dan udah gak sanggup lagi kayaknya Makanya mereka mutusin untuk berpisah sama si head security nya Ya kita bakalan ngelawan head security nya Langsung aja masuk ke game ya, yuk Trio Martianmu terlalu sakit Kamu harus tau, Earth bukan planetmu lagi Ini bukanlah homecoming yang kamu berharap Keren banget loh, Chil Cuma kapten yang berjalan dengan perjalanan Untuk dia, ini menjadi seorang safari yang obsesif Waduh But he was also exhausting himself As I lured him deeper into the forest Asik banget nih bocah Gue suka, the hunter and the prey Wah, kita jadi prey nya nih Kapten, kita harus balik Bocilnya ngintip tuh Hasmatnya damage, oke Oke, pakaiannya rusak ya Oh karena burung tadi ya Bahan bakarnya juga udah mulai habis Kita gak boleh beresiko dalam misi ini Hehehe Sana silahkan pergi Aku gak akan menyerah Aku akan tangkep Mutan itu Oke, kita tinggal buy one nih Sama si siapa tuh? Head security ya? Wah pasti sih skillnya gak main-main nih Tinggal kita lihat aja nih Cara ngadapinnya kayak gimana Ada bebek-bebekan Ada bunyinya juga lagi Ya kayaknya gue salah nih Kalau gue loncat segini Ya udah lah Kita bisa lewat bawah tanah Eh, bawah tanah Bawah air Apakah ada sesuatu di bawah? Eh, splash namanya Ini itu kali ya Apa? Kolam renang Kita coba ke bawah dulu ya Itu, deep dah Gak, gak bisa, gak bisa Aman, 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 aman Nah Oh, itunya ngomong-ngomong helmnya udah dicopet Oh, pantesan gue udah gak denger suara radio lagi ya Nyaman banget nih dalem airnya Cuman gue gak bisa Ngambil nafes panjang Nafesku pendek Berp Tiga lagi Apakah Bossnya cuma tiga itu? Atau nanti ada boss terakhir yang jauh lebih raksasa Kita tunggu aja Apa nih? Miss Pepper Miss Peppernya masih banyak Apa itu yang nyala-nyala? Ini Ternyata Udah Ternyata Sekarang superhero Oh, ini tiap genre ya? Beda-beda genre Oke Apa nih? Immortality Labs Udah gak ada apa-apa Yang ini? Gak bisa di interact Saatnya kita ke bawah Oh no, jangan bilang Waduh, gila sadis tuh Wah harus hemat-hemat nafas ini Tapi kayaknya sih kita lewat bawah ini Aduh, ada itu juga lagi, ada listrik Makin gelap, makin gelap, makin gelap Ntar ambil dulu Ntar gue balik ke situ dulu Mau milik Oke, pas banget ya bukunya Dalam air jadi dikasih buku kayak gitu Ini asik lu warnanya, gue demen banget Campuran warna ini Jadi cantik gitu Keliatannya Gue pengen loncat Supaya mengirit Apa nih Makan permen Lah lah Aduh lucu banget, kreatif juga Ada pongnya itu ya Apa nih Oh enggak, enggak Harus lewat bawah Oke Yah elah Padahal animasi simpel banget ini Gerakan-gerakannya Gerakan simpel Tapi karena gerakannya lucu ya Jadi Enak gitu diikutin Aduh Waduh ini mesti Aduh Kena dong Ngulang aja Jauh-jauh dong Oke Sup Ini lalu ke bawah ya Oh iya deh Ngeriwat Ambil nafas Itu ikan Nge-guide kita enggak sih Enggak ya Perasaan gue doang Aduh Tangan gue Eh tadi enggak ada Collectibles kan Sana Woy Sana Sana Gue udah hitam Hampir aja Masalah utamanya tuh Ngapain gue juga nahan nafas Ingat nafas Ingat nafas Jangan lupa nafas Aduh Nah gini aja lu gak cepet hitam Eh Oh iya kan kota mereka Banjir Wah mau bidik Ditelan kah kita Oh iya lu Jadi Pinocchio kita Supreme Sublime Software Sublime Makasih bang Makasih bang Tumpangannya Beneran nih Kita digebe nih Terus disembur gak ya nanti Wah bener disembur Uset Langsung ke atas Oke lanjut Ini bisa dinaikin Bisa Bisa ini apartemen ya Kayaknya ini Ah Mulai dari sini lagi Aduh Yuk Aman Masih ada tuh Dia tuh Itu disana Apa tuh Malen Tenten Cu Apa sih Demagoc studio Ini M A Ini L E N T E N C U W W W Walen 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 Tencu Aduh Kena Aduh Disini Bisa langsung Gas ke ujung Oke Gas Oke Gas Ada plastik Plastik lagi tuh Lu ngapain sih Wah Aku juga hampir Kehabisan Bahan bakar Dan senjata Eh apa Peluru Ministry of Apa tuh Gak tau Ternyata 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 bisa 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 Eh, salah Apa lagi? Oh Ini gimana? Yaelah Aduh Atau sebenarnya Atau sebenarnya itu udah Udah kepencet Soalnya bagian haksnya gak 6 Bagian haksnya tuh gak nambah Ya udah lah, gak apa-apa lah Kita coba aja lah Lelah lah gue Tapi setelah gue pikir-pikir tadi kayaknya dari situ, dari atas sana bisa langsung ke bawah situ Jadi Kita coba aja Gue buktikan Gue buktikan kalau itu bisa Posida Nih, tadi kan 5 ya? Terus ini tetep 5 Jangan-jangan dari sebelumnya tuh gue Kayak Yah, gila sekarang malah berhasil loh Tadi aja gak bisa Tuh Yaudah, kita masih selamat Masih diberikan keselamatan Nah, sip Wih, di... Apa nih? Ministry of Loneliness Tidak ada apa-apa lagi kan? Oke Turun Kayaknya harus naik Sudah Hampir Ini ke Ke bawah Loncet ke angin Kayaknya kita bakalan diterbangin angin Sanaknya lo Sip Aman Eh, harus loncet Oke Oke Ini dapetnya yang oren Gue gak tau Kok mati? Hah Oh, emang dapetnya pasti ya oren Kok bisa mati tadi? Salah pencet kali Widi Cantiknya Wah Ayo lo Ayo lo Syukurin lo Widi Widi Gokil Primitif banget Wah Kejar-kejaran kita nih Ayo lah Wih, hati-hati ditombak nih kita Ada lagunya Wih, dia capek ya Kok gue jalan mundur? Aku akan tangkap kamu dengan tangan Tangan kosongku Oh beneran udah gak sanggup dia ngejar Udah lo Lo ngapain mundur-mundur sih Oh, itu nyokapnya ya Eh, nyokap Maksudnya Ya itulah Yang asuh Yang asuh Oh, kan kita emang tugasnya ngelur ya Mancing Wah Abis dah Gokil Oh no Oke, itu dia untuk chapter 5 Seru banget sih disini Lagi-lagi nawarin pengalaman bermain yang berbeda dari Chapter-chapter sebelumnya Disini lebih fokus Kita nyelam-nyelam air Dan Timingnya itu harus dijaga banget Soal pernafasannya Dan Esplorasinya Ya, terakhirnya sih juga gokil ya Ternyata Kita harus Berhadapan by one gitu Cuman Karena kita masih Apa ya Energinya masih banyak kali Jadi lari-lari-lari terus Sementara sih securitynya udah Bener-bener capek banget Sampai akhirnya berhasil kita kepung Ya, gak tau lagi apa yang akan terjadi selanjutnya Tapi disini kita Dapet suatu Trivia Yang cukup Mencengangkan Ternyata Si Karakter kita itu Bertahan hidup dengan cara Memakan daging manusia juga Ternyata Wah, gokil sih Gue gak tau antara dia Makan daging manusia juga Atau Sebenernya dia cuman nemenin Saudara-saudaranya Untuk makan daging manusia Ini gitu Ya, itu sih yang Mengujudkan sebenernya Udah Kita ketemu lagi di chapter selanjutnya Thank you banget yang udah nonton Bye-bye Sub indo by broth3rmax